Belajar nyanyi, ekspektasi gue men metal Metal itu ya cuman yang deguduk Ternyata enggak, yang ekstrimnya tuh ada yang Itu latah akhirnya Jadinya kayak gue lagi makan tiba-tiba Kaki gue ketepak-ketepak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Segmen baru, Benji Studio Namanya BNN Anda takut ya? Enggak lah, saya sehat Dipanggil BNN Enggak saya sehat Tapi ini BNNnya positif Yang ini juga sih positif Namanya Benji Ngalur Ngidul Ngalur Ngidul pokoknya Ngalur Ngidul, se-ngalur ngidulnya Tapi ini masih tetap Benang merahnya gue disini ngajak Temen-temen Apa yang pernah latihan disini Yang pernah recording disini Bahas musik Harus ada edukasi musiknya Oh iya Ini podcast perdana Buat di channel Benji Studio Berarti perdana nih gue? Tadinya Bambang Oh oke, Om Bambi Tadinya Bambang Oke, terus kenapa? Tidak ada yang hamasin Audionya tidak masuk Akhirnya di-cancel Akhirnya belum di-edit lah Masa udah mic-nya begini Suaranya kecil Mic-nya keren Malu Bukannya suaranya dia Rada kencang Nggak, kencil Itu mah perawakan Oh iya Oke Baru mulai sudah nyela orang Itu, baru mulai Salah lagi Harus memberi salah Lagi nih Halo Mas Ida Sehat Alhamdulillah Mas Ida Gue suka aja begini Biar menutupin perut Kok ada cincinnya tuh sekarang? Iya dong Biasa mas Ya udah kebungkus nih gue Udah kebungkus? Iya udah kebungkus Udah laku Berapa lama kira-kira? Ya jangkung Sampai surga dong Sampai surga Tiljana Wih Tiljana Kayak itu Kayak apa? Aduh Gimana nih Mas Ida nih? Gimana? Gimana? Kegiatannya apa aja nih? Buat sekarang nih Pandem ini gak selesai Nambah lagi Lagi kan Aduh Iya Akhirnya nih Mas Gue sekarang paling ada Beberapa Murid private Drum Terus Gue ada ngajar drum juga Di sekolah Musik Sama Sisanya ngejob aja Tapi itu juga jarang banget Dari yang tadinya sebulan Ada Ya ada sampai 5 Sampai 6 job Sekarang Ada 2 Ada 1 Alhamdulillah masih ada Alhamdulillah Alhamdulillah ya kan Rejeki orang nikah Rejeki orang nikah Rejeki orang nikah Aduh Udah gitu doang kegiatannya Gitu aja ngeben aja Sebelum pandemi Ma ente sibuk banget Wah ada aja Mas Alhamdulillah Yang namanya Ini kan Kita kan laki-laki panggilan Nah kalau dipanggil ya harus siap kan Sibuknya dimana-mana Kegiatannya dimana-mana Iya kan Dari yang positif Sampai negatif Negatif gimana sih Negatifnya kan Nggak nyetrum kalau negatif Kalau positif nyetrum Tau-tau pusing nggak begitu positif Aduh Positif lagi Aduh Gimana nih Kalau lu sendiri gimana Mas Kalau lu nanya gue Gue hostnya Oh yes Nggak boleh gitu Nggak Tiba-tiba nih gue dipanggil Secara umur juga Ente nggak sopan Nggak sopan emang Tapi secara muka sopan dong Muka lu muka gue Tuhan muka gue Muka lu Kalau secara umur Gue nggak sopan Secara muka gue sopan Muka lu Covid nggak Covid Tetap lecek Lecek begini emang Setrikaan belum calon Bicanda mulu Gue punya bos Ampun dah Begini Mas ya Gue pengen nanya nih Apa lu kayak gue juga nggak sih Waktu lu awal-awal baru nikah Gila Mas Enggak lah Berat Gue dulu pacaran Berat gue masih 74 Selanah gue masih 32 Gue ketemol aja Lau udah gede Lau gedenya kan Kimia Kimia apa lagi Gue direndemin di alkohol Bercanda mulu Enggak nih Kalau gue yang ngerasa ya Gue belum Waktu pas belum nikah tuh Masih baru pacaran tuh Berat gue sekitar 6-7-6-8 Celana gue 32an Begitu gue nikah Selang sebulan Buset Berat gue 75 Kemarin hampir 80 Ini turun nih Udah turunin 76 nih Tapi perut gue jadi nggak enak gini nih Tapi lau kan kuliner Kuliner Emang gue seneng makan Gue seneng makan Seneng makan Terus makan Belanggur merah Lucet juga Jadinya Jangan ngomong itu Ntar anak lo nonton Gedean dikit Belom Masih kecil Dia udah ngerti Tapi Gimana Kehidupan pernikahan anda Wah Seru ya Seru Yang serunya adalah Saat lo bangun tidur Tes Ya Allah Ginda banget Iya waktu lalu Melaik ajar Melaik ajar Sekarang mah udah Nggak mas Udah lewat masanya Cuman enaknya nih Kalau nikah Menurut gue Gue punya Satu orang Yang dimana Dia bakalan selalu Dengerin lo cerita Mau lo cerita seneng Dia ketawa paling duluan Dan paling seneng Lo cerita sedih Dia ikut lo sedih Itu sih Makanya gue Lo jadi punya temen Temen hidup Yang anjing Sotoy Padahal berapa bulan Berarti Mantan-mantan anda Tidak pernah mendengarkan anda Nggak pernah Buat mantan reski Syukur Sama yang enaknya apa ya mas Pagi-pagi udah ditanyain Aba Mau es teh manis Apa Teh anget Iya kan Tapi ente kan katap Kenapa dipanggil aba Aba Gue abad Katap bokap gue lahir Bekasi Iya kan Aba dipanggil aba Terus Gimana nih Ini karena di channel Banju Studio Ngomonginnya musik Musik ya Musik Nggak boleh narkoba Nggak boleh Narkoba Nggak boleh Nggak boleh Buat anak muda Jangan coba-coba deh Nggak boleh Nggak bagus Jangan penyuluhan Kita ngomongin Oke kita ngomongin musik Jadi Gimana Awal mula Lo bisa Kenal musik Gimana Awal mula Kalau awal mula sih Dari gue kecil mas Bokap juga dulu main drum kan Serius? Iya bokap gue dulu main drum SMA itu dia main drum Sampai Lulus sekolah Dia masih main drum Gitu dia ngerantau ke Jakarta Udah lepas tuh dia main drum Kok bokap gue enggak ya? Bokap lo enggak ya? Bokap gue modip mobil Keren dong Sombong jadinya Jumawa Jadinya Jumawa Jadinya Jumawa Jadinya Jumawa Bokap gue modip mobil Bokap gue modip mobil Anaknya main musik Harusnya buka bengkel Buka bengkel harusnya Iya Tapi nggak tau ya Terus gimana? Iya bokap dulu sempet main drum Jadi kalau pagi tuh dia pas nyetel lagu-lagu Batak Tapi yang beatnya tuh Beat-beat kayak reggae gitu Ternyata dari situ tuh gue tau Oh ternyata kalau lagu reggae itu Nggak cuma ada di Jamaika Ternyata di Indonesia sendiri Di setiap daerah Indonesia Punya lagu-lagu kepulauan Yang mirip-mirip Beatnya tuh mirip lagu reggae Jadi tuh tiap pagi Bokap nyetel itu Nyetel itu Kadang Beatles Beat reggae Beat reggae atau emang? Beat reggae Jadi Reggae itu sebenernya musik-musik kepulauan kan Nah Di kita juga banyak Di Papua ada musik yang Modelan kayak reggae gitu Di Batak ada Di Padang ada Banyak Nah dari situ tuh gue denger Gue udah mulai Pekak kuping gue sama musik gitu Disetelin lagu Dari kecil Sampai akhirnya tuh gue sekitar TK atau SD kelas 1 lah ya Ada 17 Agustus Dulu tuh udah paling kaya Dan paling keren loh Kalau 17 Agustus Bikin panggung Ada drumnya Ada bandnya Di RT lo Di RT gue Berarti RT lo paling kaya Enggak paling kaya Maksudnya ada satu orang Oh gitu Ada donatur Yeay Yang nyiapin gitu-gitu Terus Disitu tuh mas Nah itu abang gue tuh Udah mulai main tuh Kalau gak salah Gue punya abang satu Dia udah mulai main musik Dia main gitar Cuman karena gue Namanya bocil ya Sotoy gue pengen tau Ini apaan sih Cuman begitu gue megang drumnya Sedih tuh jatuhnya Megang apanya Kicknya apa Drumnya Senernya gue pegang Oh senernya Gue abis megang senernya Niatnya gue duduk di drumnya tuh Tadinya Cuman mindik-mindik kan Namanya anak kecil Gue mindik-mindik Baru megang Gue diusir Diusir gue mas Eh ngapain lu Selalu dari TK udah serem kali mukanya Kagal lu ganteng ini Gara-gara kesikut aja Sama cuil Gue pegang diusir mas Oh lu ngapain lu Megang-megang drum Senernya anak kecil disana Terus tahun depan Ada lagi kayak gitu Karena pelajaran dari tahun sebelumnya Gue pegang gue diusir Tahun ini enggak Lebih Lebih sakti gue nyobanya Mereka lagi pada briefing Ngapang-ngapain Gue duduk aja di drum Gue mainin langsung jerdas Makin diusir gue mas Nah dari situ tuh gue Gue kok gak masuk ya Nongkrong sama dia Emang udah bang-bangan sih Gue mau cah sendiri Gue deketin Gak boleh mental tuh Gue mau ikut mereka latihan aja Gue gak boleh mas Gak usah lu Lungan kecil gak usah ikut-ikutan Padahal gue pengen banget tuh Udah pengen banget gue main musik Sampai akhirnya Gue punya akal lagi Jadi kalo gue sekolah Sama temen-temen SD gue Setelah main futsal tuh Kan capek paling minum es Beli pop es Ngapain-ngapain kan Emang lu TK udah jaman pop ayo? Udah SD Itu SD Berarti gue tua Tua Semukan tuan gue Tapi makanya gue boleh songong Kalo ngomongin muka sama lu Berarti dari TK Lau udah geratak ya? Geratak Emang gue Emang lu kalo disini juga geratak mulu Iya emang gue beratak Kalo diberesin Kalo diberesin Kalo diapa tuh gue lipetin tuh Terus udah gitu Gue SD tuh akhirnya temen-temen gue Gue ambil ide Karena gue main drum Amatetangga gue yang punya drum Gue gak dibolehin minjem Akhirnya gue pikir Kenapa gak temen-temen gue Kalo abis main bola Gue ajak numpang adem aja ya Waktu itu gak masalah Studio masih harganya 15 ribu Atau 10 ribu Tahun berapa tuh? Itu 2003 kali ya 2023 deh itu Itu studio yang gue inget dulu Kalo di Raul Lombu Cuman ada Genada Di Narogong ada G&G Jumatan 0 Atau di belakang SMP 16 Ini Jumatan 3 Off Cuman itu obang-obangan banget kan Ini yang disini Off studio Sebelum off ada lagi namanya Lupa cuman gue Iya itu Akhirnya gue ngeband tuh Di Gitara belum ada? Gitara udah ada Cuman gue belum hampir sono men Masih SD Terus akhirnya Gue ngeband tuh mas Digital Music 10 ribu Gue inget bahas-bahas 15 ribu Terus Itu tuh Temen-temen gue yang main bola Jadi kalo masuk studio Cuman pada pengen ngadem Sama ganti-gantian main drum Disitulah kesempatan gue Kenal drum Disitu pertama kali tuh Tapi tetep licik lau Udah dari kecil ya Itu bukan licik sih Antisipasi aja Antisipasi aja Kira-kira gue gak punya drum kan Gue masuk tuh studio Itu kelas 2 kelas 3 SD Dan yang gue heran Gue ngeliat temen-temen Kan ganti-ganti Gantian dong drumnya satu Gue perhatiin aja Mereka main Mereka tuh kalo ada beat yang ketuk Duk 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 Tangan yang ikut gue Duk Duk Iya kan Gitu dong Berarti emang passion lau disitu Oke Singkat cerita Pokoknya lo dari SD Ketemu drum Ketemu drum Tapi Gue Dari dulu kita ngobrol Instrumen yang pertama Lo ngeband Lo main gitar Main gitar Kenapa? Ketemu ikutan abang lo Iya Cemburu gue di beli gitar Gue enggak Dibisa main gitar Gue enggak Gue harus bisa dong Udah iri Licik Jadi Karena di rumah gak ada drum Yang ada gitar kan Bokap gue beliin gitar Dulu gue beli gitar Tung bokap tuh Di jembatan 1 Narogong tuh 80 ribu Gue inget banget Masih 80 ribu Gitar kopong Merknya entah Merknya ada merk terkenal mas Aduh gue lupa namanya Di Dosti Iya Kapau Dosti udah ada loh Udah Udah lama itu Kapau apa kapau Gue belinya stick doang sih Gak perhatian Gue lupa deh Pokoknya bokap kan Bokap ngerti kan Ini aja deh Ini murah tapi suaranya bagus Gata dia Tapi emang bener Lumayan tuh gitar awet Udah tuh gue belajar main gitar tuh Belajar main gitar Terus Seru ya Udah gue main gitar juga Belajar sendiri Sampai sekarang Jnokap gue Kalo ngeh D Inget gak dulu Kalo main gitar Cuman bunya Ceng Ceng Cret Ceng Ceng Cret Cuman kunci D aja gitu Terus gue genceng gitar Seminggu Gue genceng Ceng Cret tuh Beat Rege Yang tadi Apalau bisa ngocoknya gitu Doang Jadi gue diajarin Namapa enggak ngapak Mika terubah Lagunya ini Kamu harus Cepat pulang Slang Ceng Teng 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 Tapi gitarnya doang Cuman gak bener Jadi jnokap dengernya gitu kan Jnokap denger dari jauh Cuma sisanya doang Intronya gak kedengeran Udah main gitar tuh Sampai Itu dari kelas 3 SD Sampai gue SMP Kelas 1 tuh Ikut Ikut lomba-lomba band Alhamdulillah tuh menang tuh Di sekolah gue di Tamsis Lomba band Berarti lu udah punya band Udah punya band Udah punya band tuh Pas SMP tapi Anak komplek apa anak Sekolah Anak sekolah Sama temen-temen sekolah Kalau gak salah temen gue Punya studio deket rumah lu tuh Dulu Gua 1-2 Yang di belakang Yang deket lambangan Iya itu dulu pemain drum gue Cuman jelek gak bisa jaga tempo Ini buat warga rolamuna rogong ya Bukan warga dimana-mana Iya gitu deh Terus nge-band tuh mas Juara Alhamdulillah juara 2 Tuh kalau gak salah sekolah Tampakasih Jadi SMP gue gak adain lomba band Juara apa kan jaman dulu Jamannya progresif Jamannya Iyi festival Apa namanya festival Iya Lalu udah skill banget Lah Gue dapet best player mas Ya Sombong kan jadi Lalu bisa tapping Bisa tapping 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 Bener main tapping Tapping gue dulu Jadi gue main gitar Niat gue main gitar Cuman satu Gue cuman pengen bisa sweeping Setelah gue bisa sweeping Gue udah Bener Kejadian tuh Begitu gue bisa sweeping Gue males ngulik lagi Tapi sampai sekarang masih bisa gue sweeping Buat sombong aja dikit Akhirnya gitu deh Juara Juara 2 tuh Jadi waktu itu sekolahan gue Taman siswa Ngadain lomba band Se-SMP Bekasi Wah gitu Tapi tuan rumahnya Tamsis Berarti Juara 2 gue Alhamdulillah Rekord Sekolah lah aku gak keperan negeri ya Gak keperan negeri mas Kalau Tampang menentukan Saya SMP masih negeri Eh gue Tau gak Gue di SMP 16 mas Kenapa Gue tes Ditolak Bukan denger lu nih Gue tes set Kalau bihan umur Ternyata beli-belian bangku Gue baru tau tuh Iya Temen gue nyontek sama gue Satu sampai seratus mas Dia yang keterima gue kagak Udah bokap gue ngamuk banget Tunggu depan orang-orang lagi Gue diamukin Lo tau orang Batak kan Kalau ngamuk kan Selesai 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 udah itu Gue gak masuk negeri Karena Apa ini negeri Gratis Gue gak mau sih Oke 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 Gue pengen yang bayar aja Bilang aja biar gampang bolos Iya itu juga sih Tamsis enak Kalau hujan libur pasti Banjir Banjir Sedengkul Selesai Masa mada yang tau Tamsis aja Tau lah Taman siswa Taman siswa Raul Lombu Utara Raul Lombu Utara Tamsis kan di Jakarta juga banget Tamsis Bekasi Ya hajar Dewantara ini Iya Iya kan Terus Abis main gitar Kenapa lo jadi balik lagi main drum Gue lucu Kan jadi boros Jadi bori Jatohnya Begitu gue balik lagi tuh Gue nge Itu band gue yang festivalan itu tuh Udah Bubar Bubar ceritanya Udah pada Ribut Ribut Enggak gak ribut Tapi udah pada masing-masing aja Yang satu main motor Yang satu Gue udah gak mau main drum Terus Basis gue pindah ke Bandung Gue sendirian jadi nih Sendiri depresi Enggak lah Main game online Main game online Akhirnya gue udah jatuh band Nah itu pertama kali gue tau nomin skena mas Itu gue kelas 2 SMP Gue udah jatuh bikin band Kita bikin band Tapi kita mainin punk rock Gue bingung gitu anjing Punk rock apaan Kesedangkan gue gak pernah dengerin yang gitu-gitu tuh Ngeband lah gue sama temen-temen Dari beda SMP tapi ya Beda sekolahan Dia jatuh ngeband Eh kita besok manggung Di daerah Jakarta Di Javu Sarinah SMP tuh SMP gue Ya pikiran gue kan Panggungnya Panggung Panggung senormalnya Manusia Namanya udah di Javu Gitu kan Berangkat gue nih Tidak punya sim Berangkat Gak punya sim Berangkat Kena rajia lagi Pas banget tuh Dimenting gue kena rajia Gue inget banget Ketilang Terus gue dari rumah bilangnya Gue bangga banget Gue adanya mau manggung di Jakarta Waduh Hati-hati nah Udah segala macem deh Berangkat gue manggung Nyampe sana Begitu jebret Nyampe tempatnya Gue ngeliat anjing nih Orang serem-serem banget Berarti acara punk Acara punk Waktu itu yang Kalo gak salah Nama acaranya Riot Fest Yang main waktu itu banyak tuh Ada Sabotage Ada Total Anarchy Terus ada siapa lagi Pokoknya itulah Abang-abangan banyak deh Gue bontot Masih bocil banget Gue main pertama tuh Main gitar tuh Band punk rock gue Gue main InnoFX dulu Linoleum Kaget yang nonton Cuma tukang panggung doang Orang acaranya baru mulai malem Gue main jam 3 sore apa Tapi enak kalo main jam segitu Ampli masih pada segar Masih pada segar Iya Masih pada segar Main tuh sama dia Begitu main Mungkin gara-gara drummer gue mabok Drummer gue udah lebih tua dari Kita semua deh Dia udah SMA Kita masih pada SMP Dia main mabok mulu Mabok gak bener Main mabok gak bener Akhirnya Sama gitaris gue yang satunya Udah deh Lu aja main drum Biar sih yang main drum Main gitar Lah kan gitarnya 2 Jadi kalo yang satu mabok Yang satu masih bisa genjreng Gitu Tukeran gitu Tukeran Yaudah yuk gue main drum Gue main drum Dari situ mas lanjut tuh Lanjut Terus-terus Udah berhenti Maksudnya udah berhenti Megang gitar Belum Semenjak itu Belum Gue masih sambil main gitar Cuman udah Di band Udah main drum Terus baru bikin band Lagi nih gue Tapi khusus Khusus gue yang bener-bener ngedram Main metal tuh Udah mulai tau metal Tertanya kan Atresia Biliar Nama bandnya Penyakit kuning tuh Namanya karena Atresia Biliar Coba lu cari Penyakit kuning Udah gak bener Namanya penyakit Bandnya sakit Tapi anak sekolah semua Itu abang-abang juga Semih orang gue buntut juga Oh yang Terakhir band metal Bukan itu Bukan Kok ada lagi Ini pertama kali Pertama kali gue punya Bikin band metal-metalan Bukan metal juga sih Kayaknya masih kayak Skrimo-skrimo gitu Cuman ada Nge-rempet 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 lah Nge-band Jadi menyimpulkan metal Iya Menyimpulkan metal aja Biar gampang Karena Gitu-gitu Nge-band lah Matresia Biliar mas Nge-band tuh lumayan lama tuh Matresia Biliar Bubar-bubarnya Gitaris gue Gila sabu Bubar Udah tuh bubarnya gitu doang Gak jelas Tapi gue udah mulai fokus tuh Gue main drum aja deh Mikir gue Tapi gue masih sekolah kan Gitaris gue gila sabu Terus nge-band udah Yang gak jelas gitu Latihan jam segini Dia gak kedateng Dia yang boking Akhirnya anak-anak Bete Udah selesai Selesai deh Yaudah gue sisanya Fokus main drum aja sendiri Ke studio Gitu kadang gue studio Gitu kadang gue studio Sampai Gue udah jakin main band metal lagi Baru nih band metal Bener band metal nih Autoriter namun bandnya Main technical dead metal Sebelum Sebelum lo Masuk ke Farabi ya Sebelum Sebelum Udah lo udah main metal Udah Udah main metal Belajar metal sama siapa Gue gak pernah belajar metal Cuman Ada satu drummer Dari Bekasi Dialah Salah satu orang Yang bikin gue tertarik Ngemain ekstrim Ekstrim music kayak gitu Yang bener-bener Tadinya kan Ekspektasi gue main metal Metal itu ya Cuman yang dugudu-gutak Dugudu-gutuk Ternyata enggak Yang ekstrim itu ada yang Yang blast beat Yang belalu Gue gak tau tadinya Gara-gara gue ngeliat Vizkral Bener-bener gue ngeliat Vizkral Terus gue nontonin si Mas Yogi tuh Mas Praja Yogi Mas Praja Yogi Gue nontonin itu Waktu itu kok gak salah Acaranya di deket pondok gede gitu deh Acara Nake-Nake SMA 3 tuh Acara Iqbar Gue gak salah Jadi tempatnya udah rame orang nih Karena gue suka sama drummernya Kalau gue dari depan gak keliatan kan Orang pada rame tuh Gue mindik-mindik-mindik Deket sound gitar Gue ngeliatin Mas Yogi main drum Ampe handphone gue rusak Kena radiasi Kan sound nyala gede Gue beginiin nih son Terus gue nontonin Dia main Pelek gue tontonin Anjing Ternyata main metal tuh Ada dynamiknya juga Disitu tuh gue baru Halus juga Halus Tadinya kan ekspektasi kita Kalau denger bunyi drama gitu Anjing mainnya kayak gimana nih Gitu kan Ternyata pas gue liat Ya anjing enak banget Akhirnya gue cari tau tuh Soal Mas Yogi Belum kenal Belum kenal Belum kenal Belum kenal Tapi tadi HP lo gak mungkin Karena radiasi Radiasi Mas Paling isinya bokep banyak Belum bisa nonton bokep Mas Orang Nokia Noi Aduh Baru-baru Bapak gue kan bukan koruptor Gue gak kaya jadi Kalau bapak gue koruptor Empor gue bagus bro Terus Gue cari tau nih Soal Mas Yogi kan Ini siapa ya Gue pengen kenal gitu Minimal gue bisa tau namanya deh Gitu pikir Doi udah gondrong tuh Udah Udah gondrong Gue masih Eh ya lah Baru masuk SMA deh Baru-baru taunya beli intisari Beli intisari di pasar Baru-baru bisanya Baru bisanya mabok Badar jadi mabok Udah aja nih Ngomongin mabok Ntar gue panjangin lo Jangan Ntar dulu Terus Sampai situ Oh gue punya temen sekolah di Tamsis Yang Dia sekolah Di Cix Sekolah musik di Cix Ada yang namanya Pandu Nah Waktu itu gue Nyari tau ke temen-temen di Anjir ini drummernya siapa sih Yang tadi main tuh Fiskral Fiskral Oh itu guru drum katanya Kata Kata si Eja Egi Kembaran Yang dikatakan mas Bembing tuh Oke 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 Oh itu Itu si Yogi Itu guru di Cix Nah Karena gue tau temen gue Ada yang sekolah di Cix Gue tanya Emang di Cix ada yang namanya Mas Yogi ya Mas Pundang ya mas Ini asli cerita beneran nih mas Gue ngomong Akhirnya Iya ki Yaudah yuk kita daftar Daftar gue ke Cix Tambun Jadi gue gak bayar uang pendaftaran Gara-gara gue dibawa sama temen gue Si Pandu Si Pandu ini Pandu Betahoy Pandu Betahoy Bener Diajak lah gue Set Ayo ki lo daftar Ternyata Pandu gurunya bukan Yogi Beda tuh Gurunya Pandu si Abdi Gue belajar loh mas Yogi Mas Yogi Gue belajar drum Gue pernah ngeliat lo main mas Oh yudah Belajar-belajar Belajar tuh Tapi pas lama belajar mas Yogi Gue malah gak pernah Minta belajar main metal Oh Emang Emang mas Yogi nya yang Emang ngasihnya basic nya Gak harus ngajarin metal Iya mungkin kan karena Tapi jujur Lebih enak ngeliat Mas Yogi main beat standar kan Wah Asli lah Itu 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 Bakalan gue bahas karena Karena kenapa Orang-orang tau mas Yogi Dead metal gitu Extreme drumming Sampai pas gue Belajar sama dia itu Gue gak minta Main metal malah mas Karena Menurut gue Gue udah perhatiin dia Sedemikian rupa Sampai handphone gue rusak Dan gue yakin Kalau apa yang gue perhatiin Itu pasti ada yang nyerep Jadi menurut gue Sisai gue bisa ngulik sendiri Kalau metal Tapi gue lebih intens Nanya ke dia tuh Soal kayak teknisnya Mas Kalau mau main kayak gini Itu basic nya apa Mas Pas gue masuk kelas yang gue tanya malah Mas gue pengen main latin Gimana ya belajar latin Gila pas dia main latin Ini jago banget Itu juga tuh Kalau misalnya Mas Yogi ntar Ajak ngobrol dong Benji ajak Bikin konten Malah Gue gak mau Mas Yogi Main metal Asli Lu bisa kulik yang lain Mas Yogi Main latin nanti Ya Mas Praja Yogi Mas Yogi Akhirnya gue minta main latin Mas belajar jazz gimana sih Gini ki Belajar jazznya Cuman gue kayak dikerjaan Gak dikerjaan sih Gue juga bader Yuk ya sih Jadi gue dulu kalau mau ke kelas Emang bercanda aja dia Banyak bercanda aja kan Jadi gue kalau dikasih pelajaran Gue pas pengen masuk kelasnya Mas Yogi tuh Pasti pas gue lagi giting Pasti Pasti mas Gue pulang Karena kan belajarnya Jam 3 atau jam 4 sore Gue pulang sekolah Itu sekitar jam 1 Sekolah apa bolos? Sekolah Mana ada pulang sekolah Ada giting Iya bolos Ya itu jam segitulah Gue pulang sekolah Udah dari pagi Udah minum Udah ngapain aja Terus Oh iya gue less drum nih Fikir gue kan Tuh gue less drum tuh Udah pake duit sendiri tuh mas Duit sendiri? Iya Gue ada ngajar drum juga Waktu SMA Tapi gue gak bilang sama Mas Yogi Mas Yogi gak tau Jadi kalau gue punya Berarti Lalu Colongan ngajarin drum Tapi gak ada basic Gak ada Gak ada Apa License Gak ada license Tapi gue ngajarin dengan cara gue belajar Gitu Kirain duit sendiri dari dagang Gak Dagang apaan Pur Degang pur Dede Sebenernya tuh Belajar sama Mas Yogi Tapi gara-gara gue giting juga kali Mas Yogi sebel kali ya Ini bocok Batu banget Setiap belajar giting dulu Akhirnya gue dikasih yang susah-susah tuh Mas Yogi Tapi gue catet deh Gue kulit tuh Itu Mas Yogi ngasih satu tulisan Anji gue gak bisa-bisa bacanya Apa Partitur Partitur Tapi udah jadi bentuk ritem gitu Anji gue gak bisa-bisa bacanya Udah lah gak usah gue bacanya Ntar aja gue bacanya Kalau gue udah bisa baca pikir gue Pas besokannya Dapet info Kalau Sekolah tempat gue belajar itu Mau tutup Anji gue belajar kemana lagi pikir gue ya Karena gue udah mulai tanemin tuh Gue udah mau main drum aja deh Gue pengen Pengen fokus gitu Serius fokus Iya gue pengen dapet sertifikat Gue lulus sekolah Jadi gue punya kerjaan Gue bisa ngajar Pikir gue gitu kan Terus Gue bilang Mas Kalau tutup Berarti gue belajar kemana Udah Ki Lu jangan nama gue lagi Mas Yogi Lu cari sekolah lain Ya gue diusir Lu dimana Mas Sekarang ngajarnya Gue di ini Ada sekolahan Purvi namanya Kalau gak salah Gue gak jadi Purvi tapi enggak Ki Lu pindah aja Kalau gak ke JDS Ke Farabi Akhirnya gue cari-cari Gue cari-cari di internet Kalau JDS Itu khusus drummer semua kan Sedangkan gue pengen belajar Yang ada Alat instrumen lain Ketemu sirkolnya pun Teman instrumen lain Jadi sharing-sharingnya Jadi gue bisa ngeband Udah masuk lah gue Farabi Mas Nah dari Farabi itulah Baru bercabang tuh Link Mulai ada tuh Gue mulain darinya gue Cuman main underground Mulai ada tuh Gue gantiin temen gue Main di Sumer Recon Serpong Main blues Nah dari situ tuh Udah mulai SMA tuh Itu SMA Udah sampai Keserpong Enggak itu baru lulus SMA Pas gue keserpong tuh Jadi gitu ceritanya Kurang lebihnya ya Tapi bukan musik yang Membuat Anda Tidak naik kelas Musik Musik Gue nyalain musik lu Enggak nyalain Jadi gue pengennya sekolah Gue pengennya sekolah tuh SMM Sekolah Menengah Musik Jadi gue SMP Lulus SMP tuh Gue gak mau sekolah formal Standar lah yang lu ceritain Terus udah Akhirnya Lo Menjatuhkan pilihan Kepada Farabi Iya Untuk tempat gue belajar Disana lo baru Ditempa Dari Iya Bener banget Yang lo bilang dari Apa Dari cara pegang stick Lo dapet guru Yang ngajarin Iya Apa Karakter Iya karakter Gak ada Gak ada drum-drumnya Gak ada drum-drumnya Nanti lo ceritain itu Itu harus Di video yang Yang satu lagi Oke deh Terus akhirnya Gue nih Autodidak main drum Jujur pas Gue kenal dia 2016 Pengen banget sebenernya Belajar drum Cuman gengsi Pas-pas itu belajar sama Dedean Enggak Gue kagak gengsi Cuma Saya sudah menentukan Pilihan aja Musik Bukan tujuan hidup saya Tapi Usaha saya Gak apa Gak apa Maksudnya Gue ngeliat dia main tuh Enak banget Dan selain dia juga Persnya nih Enggak Dan selain dia juga Emang Kursus Yang di tempat Profesional Jadi Ngebangun karakter Yang profesional juga Boleh Sharing ke temen-temen Basicnya Kalau Yang mau belajar drum tuh Harus Punya apa Punya niat mas Punya niat Ya itu niat satu Satu Niat Alat makasih gua bilang makasih banget sama lu karena pertama gua tadinya tuh tuning cuma semaunya gua aja sepekanya kuping gua dia bohongin saya jadi jujur ya teman-teman saudara-saudara tadinya gua nggak bener-bener se-fase itu untuk tuning drum begitu kenal lu lu nyuruh kan tuh tuningin tuh drum di atas anjing kata gua banyak lagi nih tadi kan gua bisa tuning paling sener doang mas gua nggak pernah tuning ampe kick ampe tom ampe skin bawah skin atas gua nggak tahu tadinya gara-gara lu akhirnya gua nanya sama dosen gua gimana sih yang bener nah dia ngasih penjelasan gua terapin di Benji gitu akhirnya ngasih penjelasan ini skin ini tuh untuk ini skin ini untuk ini ini kayak gini lu putar gini gitu dah blablabla sampe pas gua coba di sini kan wah berhasil ya makanya gua sempet berapa kali nanya deh kalau lu inget Mas ini udah enak belum gini udah terserah lu katanya terus gua mikir anjing gua nggak tahu ini studio rental mikir gue ya kan kalau ada yang ngelatihan bilang nggak enak yang tuning bukan saya itu makanya karena tuning selera Mas iya iya tuning tuh selera stick masing-masing drummer sama beda kan power orang lu main drum power lu segitu sama gua main drum power gua kan beda ya mungkin gua kalau gua yang tuning pun beda iya itu makanya kan tapi gua makasih banget nih gue bolehin belajar asap main sambil belajar akhirnya disini kita banyak perkosa drum dari 2016 2016 akhirnya disitu gua tahu Oh gini caranya gua mau dapet sound yang segini Oh gini akhirnya sambil belajar di Benji iya masih udah akhirnya gitu nah waktu itu gua soto aja depan lu tuh anjing jangan sampai dia tahu kalau gua ini baru berarti saya salah menilai dia disangkain di parapi ada standar tuningnya kagak lah tapi emang tuning balik ke selera balik ke selera tadinya gue kan cuman gue cuman seneng kalau snare tuh gue seneng yang Hai jadi gua main enggak perlu capek tapi soundnya udah udah attack ya kan nah pas di tuning ini kan pikir gua ini rental buat orang umum terus gua harus nyari sound yang umum yang standarnya drum akhirnya gua kulik 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 gua balik ke pas gua sekolah gua tanya gua sharing gua dapet gue gue improve disini akhirnya Alhamdulillah aman lah ya oke lah udah lima tahun aman tapi karena saya membebaskan para customer buat boleh tuning lagi sendiri jadi dia sering kesini seminggu berubah tuningannya tapi nggak apa-apa nggak apa-apa kebebasan berekspresi ya bener-bener masih nggak bisa dipaksa soalnya eh main lo harus kayak gini ya eh tuning lo harus gini ah tai kagak aduh enggak boleh dong gila lu masa lu atur-atur orang lu ngacem makan kagak lu coi bapak lu koruptor ah malik lagi masuk kapan selain terus tadi selain stick pepa drum pet petik tuh ya buat pemula apa aja sekarang harus apa ukurannya ukuran buat pemula bagusnya ukurannya berapa tergantung tangan sih mas enggak gedenya tangan pakai normal kalau normal tuh lu ada lima A pada tujuh B itu masih normal lah kalau tujuh A dia terlalu kecil gripnya biasanya kalau tapi baiknya itu kan misalkan murid lu SD nih SD karena kecil masa langsung kasih lima A lima B nggak mungkin pasti gua nggak suruh dia pakai tujuh tapi kalau yang kecil udah dikasih yang gede Oke itu enak iya pasti nggak kaget tapi biasanya gede itu bisa biasanya untuk dia pemanasan sih Mas kayak eh eh lu pakai paling kalau gue dulu paling gede tuh 5B tapi kalau udah sticking pakai 5B ya lumayan juga pakai 5B jangan berubah-berubah size jangan berubah karena kan beda gripingnya Mas lu pakai 5B sticking Oke nih halus gitu udah lancar lumayan pakai tujuh A beda pasti film kalau gua menurut gua jadi kalau emang udah sticking pakai 5A ya lu pakai stick 5A aja gitu terus habis itu eh apalagi rampet apalagi belajar nyanyi belajar nyanyi Iya drum kan nyanyi drum kan lu nyanyiin rhythm jadi jadi lu jangan langsung kulik yang susahnya gitu jangan kalau gua bilang lu mending nyanyiin dulu nyanyiin itu apa nih yang lu maksudnya ini nyanyiin beatnya menyanyiin lagunya jadi kalau kalau lu lagi ngulik lagu jangan lu dengerin cuman bunyi drumnya tapi dengerin semuanya lebih bagus lagi lu apalin tuh nyanyinya jadi lu tahu pas dinamikanya dia of new get brief muka lagi gini gitu karena kita sebagai pengiri ya karena lu sebagai drummer basicnya drummer yang menjaga tempo Iya itu sih kalau menurut gua gua sering nyanyiin soal Mas kadang kego itu latah akhirnya jadinya kayak gua lagi makan tiba-tiba kaki gua ketepak-ketepek ketepak-ketepek jadi gua kadang di dalam tunai itu udah keluar Nah itu lu latih itu dulu tuh ritem dulu deh kenalin dulu banyak ritem sampai lu punya istilahnya bank data lu udah banyak untuk ritem nah pas lu ketemu drum lu coba satu-satu tuh lu praktekin dari ritem pertama yang udah lu save lu mainin udah aman mainin lagi yang lain mainin lagi tapi ritem dulu kenalin pokoknya jangan bosan ngulang jangan bosan ngulang back to basic emang nggak bakalan sampai sekarang pun lu masih belajar ya masih lah Mas gila apalagi enak banget tuh gua pernah punya murid drum ya emang orang kaya sih kayak koruptor suaminya nggak bercanda Bu jadi main maknya enak banget ngomong enteng anak saya bisa enggak dua bulan langsung mainnya jago kakak tadi Hai lagu bingung Mas gua aja belajar dua tahun lebih sampai sekarang juga masih belajar dia pengen gua langsung jago gua bilang kalau gitu tergantung anaknya bu gimana nangkep ya Oh masa nggak bisa sih Oh iya beda-beda gua bilang Kak Reski kan enak di rumah punya drum kata dia jadi belajarnya gampang kalau anak saya kan rumahnya enggak ada drum lah Ibu datang ya nggak punya drum di rumah mau dua bulan bisa main bu maunya instan akhirnya gua kerjain mainnya Mas saya nggak punya drum bu di rumah lo terus belajar gimana coba ibu injek lantai gue diinjak bener sama dia bunyi enggak bu bunyi ibu pukul paha ibu pukul bunyi enggak bu bunyi salat ini gitu bu gue bilang gitu berarti sampai sekarang mungkin cuma nggak punya drum ya nggak punya drum jadi aku latihan guru drum nggak punya drum berarti buat temen-temen jangan jangan putus semangat ya ya bukan bukan halangan lu enggak 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 punya al instrumen ya kemauan makanya tadi gue bilang niat yang paling penting sih karena enggak ngaruh menurut gua drum cuman yang pengaruhnya adalah ton lu bunyi sound yang lu pukul lu latihan di bantal amalu latihan kena sener beneran itu pasti beda sama pet Iya itu ada lagi makanya lagi makanya kenapa lu tetap harus punya stick drum dan lu tetap harus sticking latihan itu untuk membentuk ton saat lu ketemu drumnya sampai sekarang lu masih sticking masih tapi enggak ada bolongnya sih tapi enggak enggak intense ke dulu Mas jam 12 malem gitu gue nggak bisa tidur gue stikinnya sambil nonton film sampai pagi sekarang enggak paling konstan gue bisa konstan disiplin banget gitu single struk terus paling 20 menit setengah jam itu paling lama tuh sekarang tapi emang kalau gua burutin Mas misalnya gua lagi stikinnya stik kontrolnya eh ya misal gua pakai single stroke gue single stroke itu hari ini gue bulan ini gua mau pus single stroke single stroke gua nggak ada latihan yang lain gitu satu yang dapet enggak dapet banget emang kalau hari kalau jadi guru harus satu itu sih Mas terus udah cukup cukup segitu aja buat pemula banget ya gue cukup banget ya nanti dipraktikannya tinggal di studio itu cukup sama Oh iya amablu banyakin dengerin lagu sih karena kan beda-beda tuh lu dengerin lagu dari band-a main drumnya beda band-band-band itu dengerin aja karena pelajaran paling pertama tuh menurut gua adalah lu mencontoh iya benar ya kan meniru meniru lu suka siapa lu liatin aja terus liatin terus sambil berdoa sambil sadat-sadat deh asli mas biar nempel ilmunya liatin perhatiin ya kan menurut gua itu sih oke kita dulu sekolah juga SD kalau dikasih matematika nggak langsung ngerjain kan lu pas dikasih contohnya nih caranya ya itu ya gue juga begitu sih ngontoh aja lu liat aja dulu siapa yang menurut lu enak yang lagi lo idolain gitu lu perhatiin aja jangan jangan belajar yang susahnya belajar yang gampangnya aja dulu kenapa karena kalau belajar yang gampang lu suka pas lu suka itu ntar tuh nambah 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 material nambah jangan langsung kulit yang susahnya nyusahin ngapain udah susah hidup tadi ente baru masuk langsung minta latin begitu aja ya udah kita ya tadi kita udah ngomongin banyak eh awalnya lo kenal musik gimana sampai apa ketemu sampai satu orang yang berjasa Mas Praja Yogi Mas Yogi bener asli Mas Praja Yogi nanti saya undang ya Mas harus bercanda mulu tapi ilmunya banyak nggak apa-apa seru biar durasinya panjang kulit terus pokoknya Mas Yogi terus sampai akhirnya sekolah musik yang sama Mas Yogi itu ditutup gue pindah ke Farabi gue tetep belajar sendiri sampai akhirnya pun dia tetep belajar dan buat temen-temen yang mau baru mau belajar main drum jangan jadikan alasan kalau nggak punya drum iya beliau aja sekarang nggak punya drum drum set ya drum set kemarin kebeli iya kemarin kebeli cuman biasa lah biasa lah aduh oke oke Mas Reski Makasih Mas Yogi thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol podcastnya BNN apa nih Benji ngelor gitu Anda sudah buruk sangka oke embolo-embolo klub kenapa enggak embolo aja sih Mas jangan ntar gantian lu jadi host gue jadi tubuh gue jawab iya iya oke jadi jangan lupa subscribe channel Benji Hobbies channel eh channel Mas Reski punya channel loh namanya groovy monkey groovy monkey terus Instagramnya Mas Reski ZS ZS kayak padahal itu geekbag loh bukan Simba ada nama panjangnya itu ZS 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 musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh